Ini masyarakat rakyat ingin menyampaikan suara keadilan. Kita hanya berharap KPU netral, KPU adil, KPU menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah undang-undang. Jangan bela kami di 01, tidak cukup KPU netral, cukup KPU adil, gak perlu membela 01, gak perlu. Tapi kami hanya berharap KPU netral, pegang amanah itu. Asim Azhari, Antum adalah adil daripada Nahdlatul Ulama. Kalau Antum berkhianat, artinya Antum mengkhianati segala bentuk sumpah janji Antum di atas Al-Quran. Kenapa? Karena banyak kecurangan-kecurangan terjadi. Saya selaku saksi di TPS, suara 01 pertama 138 suara, suara 02 57 suara, suara 03 14 suara. Karena KPPS melaporkan ke Sirekap, suara 01 jadi 118 suara 02 menjadi 957 suara 03 dan 114 ini luar biasa. Dan ini tersistematis. Tidak bisa lagi dirubah, terkoneksi ke Sirekap ternyata sudah terkunci. Tidak bisa lagi, kami tidak perlu dibela oleh KPU. Tapi kami berharap KPU netral, adil, dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya dari 03. Sebagai rakyat Indonesia yang dari 03, kami melihat sudah terjadi diskriminasi oleh Republik Presiden Republik Indonesia. Di mana BLT yang dipolitisasi hanya dibagikan kepada orang 02, sementara orang miskin yang dari 01 dan 03 tidak dapat apa-apa. Karena itu sebagai orang-orang yang bayar pajak dari 01 dan 03, kami mengharapkan bahwa Presiden Republik Indonesia sudah melanggar konstitusi Republik Indonesia. Karena itu dia patah untuk dimasukkan. Karena sudah tidak layak sebagai Bapak Bangsa, sudah tidak layak sebagai Presiden Republik Indonesia. Lawan. Hal ini harus lawan. Apapun yang terjadi hari ini adalah kumpulan dari orang-orang yang merasa tersalimi dari 01 dan 03. Saya sebagai orang 03, kami menentang ketidakadilan ini. Karena sudah diketahuan sejak awal, Presiden Jokowi sudah betul-betul melanggar konstitusi secara sistematis, secara terstruktur, secara masyid. Apalagi yang harus dipertahankan di KPU itu. Karena itu kami berharap kepada KPU untuk segera, pertama, mendisklifat, diskualifikasikan Prabowo Gibran tidak layak, tidak pantas untuk melanjutkan sebagai peserta konsisten terbilu. Karena dia sudah tidak pantas. Dia sudah jelas-jelas itu melakukan kecurangan. Yang kedua, kami meminta kepada depan-depan DPR RI untuk segera memasukkan Presiden Jokowi yang sudah tidak pantas sebagai Presiden Jokowi. Dia hanya papan yang menghabis pada perutnya sendiri, yang menghabis pada keluarganya sendiri.